Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya berupa dengan latar belakang pendidikan seni rupa di Bandung Mengenai konsep mural yang dibuat ini Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Janaka sebagai inisiator Untuk pembuatan mural ini Nah mengenai konsep mural sendiri Terutama di area sekolah tempat pendidikan Itu menjadi menarik Apalagi saat ini dalam satu bulan terakhir ini Masyarakat sedang dihebohkan dengan isu-isu mural yang di jalanan Nah sebagian besar masyarakat pasti belum memahami apa sebenarnya mural Yang sering tiap hari kita lihat di jalanan, di dinding-dinding, kota Nah sebenarnya secara singkat saya ingin katakan bahwa Yang kita lihat sehari-hari di jalanan, di dinding-dinding jalanan itu Ada mural, ada graffiti Ciri ini adalah kalau mural, bahasa gambar Kalau graffiti, tulisan-tulisan Apakah dengan cek atau dengan kilom atau apapun juga Nah jadi ada seperti itu Nah kembali ke konsep mural di lingkungan pendidikan Seperti di SMP Negeri 2 ini Sebagai gagasan yang disampaikan oleh Pak Janaka Saya sangat salur Karena pemahaman itu memang sudah harus dimulai Dari dunia pendidikan Sehingga tidak salah kapra ketika mereka menilai Karya-karya yang ada di jalanan Seperti itu Karena di jalanan itu seling diklaim sebagai karya seni, jalanan Disebut art, street art Padahal sebenarnya tidak selalu yang dicoret-coret Yang digambarkan di jalanan itu mengandung seni Sebagian itu malah vandalisme itu Karya-karya vandal Yang merusak kemandangan, merusak ilmu Jadi tidak semua karya-karya jalanan itu Menggunakan Mural yang saya ingin Sesuai tema, sesuai lingkungan Tapi intinya Mau di lingkungan apapun Apalagi di lingkungan sekolah Lingkungan sekolah, anak-anak kita Itu mural itu Dia harus ada syarat-syarat artistik Ada syarat-syarat estetik Dan ada syarat-syarat etik Jadi harus saya beri bagi Sebaiknya karya-karya lingkungan itu bisa menampilkan tiga itu Menampilkan fakta-fakta artistik Yaitu keindahan Bisa dinikmati Tidak ada estetik di situ Tata sopan atau segala macam Yang digunsi oleh Apa yang disebut Unsur etik di situ Jangan sampai ada hal-hal yang tidak etik Untuk masalah sosial dan budaya masyarakat Seperti itu Nah ini Menarik kalau mural-mural itu ada memang Di area sekolah Karena umumnya Yang namanya Area sekolah itu Ada fasilitas ruang Baik indoor Ruang Ataupun outdoor Ruang terbuka di halaman Atau ruang tertutup Di kelas atau nafis Atau di ruang berbuka Nah jadi Simpelnya Saya sangat menghargai inisiatif Yang namanya Pak Janaka Ketika membuat Ada fasilitas untuk sekretarian Sekretarian Alumi SMP Negeri 2 Yang berada di lingkungan Kebetulan gedung sekretarian ini Ada di area Sekolah SMP Negeri 2 Nah jadi Dan punya gagasan Untuk membuat murah Saya sangat menyambut Dan gembira Terima kasih Saya usahkan Seperti itu Kira-kira Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!